Semua model itu salah, all model are wrong. Tetapi beberapa model dapat digunakan untuk menjelaskan dunia nyatanya. Saya Budi Susilo, saya saat ini bekerja sebagai dosen di sekolah ilmu lingkungan UI. Saya juga mendapatkan mana sebagai wakil direktur sekolah ilmu lingkungan UI. Setelah saya baca dari Pak Parani Bapak, kan waktu itu juga disitu ada beberapa poin-poin juga. Yang pertama adalah simulasi yang dari sistem thinking dan dari sistem dynamics. Yang mana disitu juga gak hanya yang bicaranya memang tentang COVID-19. Tapi juga disitu ada aspek pejebaran virus, terus juga dari aspek lingkungan, bahkan ekonominya juga dilihat. Sebenarnya model itu bekerjanya seperti apa dan tujuannya apa sih Pak? Model itu sebetulnya adalah sesuatu yang dibangun untuk menirukan dunia nyata, suatu fenomena dan dunia nyata. Nah karena dia menirukan, maka akan ada satu pemahaman bahwa model tidak mungkin dapat menirukan persis dunia nyata. Oleh karena itu ada ahli yang mengatakan bahwa semua model itu salah, all model are wrong. Tetapi beberapa model dapat digunakan untuk menjelaskan dunia nyatanya. Nah kemudian model yang saya bangun ini adalah model dari pandemi COVID khususnya di DKI Jakarta. Mengapa saya pilih DKI Jakarta? Karena datanya cukup baik ya dari segi data. Karena kalau daerah lain mungkin baru belakangan ini ya datanya mulai terkumpul dengan baik. Yang kedua karena DKI menjadi epicentrum. Jadi kasus yang pertama menjadi sorotan dunia kan adalah DKI Jakarta. Kita semua sepakat bahwa di DKI khususnya dari Indonesia pada umumnya itu belum mencapai puncaknya. Masih dalam fase rapid growth. Jadi kita nggak boleh euforia nih. Nah baru kalau dalam sistem pemodelan, baru kalau misalnya kasus hariannya itu udah nol, dan nolnya itu sepanjang katakanlah dua minggu waktu onsetnya, baru kita bisa bilang lega tuh. Karena fase rapid growth itu akan lebih bahaya mbak. Karena pertama bisa jadi mutasi virusnya. Atau bisa jadi juga orangnya udah semakin virulen. Sebenarnya itu artinya semakin cepat dia menularkan. Dan ini bahayanya adalah dari tiga sumber yang saya prediksi. Pertama dari orang-orang atau masyarakat yang bandel, yang tetap pulang mudik ya mbak. Pulang mudik, nanti balik lagi ke Jakarta kan. Yang kedua, dari limbah mbak. Limbah yang nggak tertangani. Ya kan? Dionggok di pinggir jalan, di kais-kais kucing. Nah, kucing mah nggak kena mbak. Nah, yang ketiga adalah OTG yang dapur-dapur bandel. Nah, itu persoalannya. Jadi, memang tugas kita semua meng-educate atau mendidik masyarakat agar dia aware. Jadi, itulah posisi kami, pemodel. Katakanlah kalau buat gayanya scientist gitu ya. Jadi, hanya memberikan masukan buat pengedit kebijakan. Tetapi, dengan di-improve, continual improving, mudah-mudahan perilaku yang digambarkan dalam model siapapun yang buat, itu semakin mendekati kondisi realnya. Saya kira semua pemodel sepakat dengan kita mempelajari data yang diumumkan, dipublikasi oleh corona.org.id. Kalau di Jakarta ya, itu kita makin bisa belajar, oh ini nih angka yang mendekati. Kita tetap nggak bisa memenuhi ini loh angka persisnya mbak. Nggak bisa mbak. Jadi, bisa jadi supporting material ya, untuk nanti kira-kira akan memutuskan kebijakan apa gitu. Pelonggaran kah, PSBB kah, atau sial masyarakatnya gitu. Jadi, kepada semua masyarakat, khususnya DKI Jakarta, model ini hanya menggambarkan tren perilaku. Tidak dapat, misalnya, disimpulkan itu pas terjadi. Karena kepastian hanya milik Allah ya mbak. Nah, tapi begini, karena musuh kita itu adalah sesuatu yang tidak terlihat, kemudian dia tidak mengenal strata ekonomi, strata sosial. Nggak, dia menyerang semua. Maka yang paling penting adalah kita bekerja di hulu. Artinya di hulu itu, marilah kita disiplin, dan sayang sama sesama, tidak hanya diri sendiri, tapi sama. Sehingga kita itu menegakkan disiplin untuk, misalnya, kembali menggunakan masker, kembali menjaga jarak physical distancing itu, cuci tangan, sering-sering. Karena satu memang kuncinya, di kita sendiri, pada saat disiplin, insya Allah ini bisa di atas. Karena musuh kita itu nggak kelihatan, mbak. Virus, mbak. Terima kasih telah menonton!